Ya, sungguh ajaib, truk ini hangus terbakar, tapi gambar punah Maria tetap utuh. Dikutip dari Katolikpedia, Aidy, untuk kamu yang masih meragukan musyat punah Maria, makisah ini perlu kamu simak dengan terhiti. Pada selesai 4 Januari 2022, beberapa media memberitakan kejadian mencengangkan yang terjadi di Parana, Brazil. Sebuah truk besar terbakar di pinggir jalan di Laranjairos di Seoul, di baris selatan. Koparan api menelap seluruh bodi dan isi truk hingga hangus terbakar. Yang tersisa, hanya kerangka mobil yang sudah gosong dan menghitam. Namun ada satu hal yang menarik perhatian warga sekitar. Sebuah gambar santu para Maria Apresida berhukum besar yang terpasang pada bagian belakang truk masih terlihat utuh. Bagi yang belum tahu, Bunda Maria Apresida adalah pelindung negara Brazil. Di negara tersebut, santu para Maria Apresida sangat dihormati. Apresida diambil dari bahasa asli, tempat yang kurang lebih artinya yang menampakkan diri. Jadi, jika diartikan secara lengkap artinya santu para Maria yang menampakkan diri. Tentang kisah Presiden ini akan kita bahas di artikel berikut. Salah satu warga yang melihat kejadian ini langsung mengabriknya dalam sebuah video singkat untuk memperlihatkan kondisi truk. Katanya, ini adalah kondisi truk di Ponte Rio, Ponte Do, sehagus saat ini. Saya penasaran ingin memperlihatkan kejadian ini. Sungguh jahit pengembudinya selamat. Tapi ada faktor lain yang menarik perhatian saya. Ini untuk mereka yang tidak percaya akan menujat Bunda Maria. Lihatlah ini. Isi truk semua hancur. Bahkan sudah sekitar 20 jam asap masih memepul dari bau truk. Dan memang benar, dalam video yang diunggah di Facebook oleh akun Amigos.Darogen Gambar Bunda Maria yang terpasang di pintu belakang truk sama sekali tersentuh gobaran api dan nyaris dalam kondisi sempurna. Di sisi samping gambar sebut tertulis sebuah doa. Selimuti aku dengan mantan suci mu. Amin. Si pemilik akun juga mendamakan caption pada postingannya. Truk terbakar, tapi gambar Bunda Maria tetap utuh. Melansir dari media lokal, koreo berhasil pemicu gambar kebakaran ini adalah berhasil dari bagian dashboard mobil yang memanas. Memakili tim pemadam kebakaran militer, Kopral Karosati Sousa membenarkan kejadian supernatural ini menurutnya ini adalah fakta yang sudah dijelaskan dan sukar untuk dijangkau dengan kemampuan akar manusia. Ia juga menampakkan bahwa hal seperti ini sudah sering mereka alami. Saya menjalankan aktif saya sebagai petugas pemadam kebakaran. Bagasi dan bodi truk semuanya terbuat dari bahan yang sama, dari bahan alami tipis. Bahan yang mudah melilih, saya terkena panas. Kami sering melihat hal yang seperti ini, tapi kami tidak bisa berkomentar, karena banyak orang yang tidak percaya. Tapi truk itu memang terbakar dengan sangat cepat. Satu-satunya penjelasan yang tepat adalah, ini supernatural jelas Kopral Karos. Bagaimana pendapat kamu melihat musyid Bunda Meriah tersebut? Apakah apapun itu, kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu ada dan nyata. Rasuai janji Bunda Meriah, ia akan selalu menemani mereka yang menaruh sepercaya penuh kepadanya. Amin. Oke, selesai.